Apakah Tuhan mendengarkan doa kita? Saudara, saya yakin betul bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Orang-orang percaya yang 100% percaya kepadanya. Katakan Amin, tapi Tuhan bukanlah seperti jin dalam kisah lampu Aladin yang dapat mengabulkan apapun yang kita inginkan. Memang bukan Tuhan mendengarkan doa kita saja, tetapi Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan kehendaknya. Di Lukas 18 ayat ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menorong mereka? Menjadi tetap sabar dan tidak putus asa, seringkali susah dilakukan ketika seseorang menunggu terjawabnya sebuah doa. Oleh karenanya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa terus-menerus. Mari, jangan jemuh-jemuh berdoa, katakan Amin. Di Lukas 18 ayat pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpaman kepada mereka untuk menegaskan. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Artinya, kita harus berdoa setiap hari dan setiap saat. Karena jika tidak demikian, kita tidak akan menikmati persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Kita selingkali menjadi kecewa dan begitu berkecil hati, lalu tidak lagi bertekun dalam doa. Kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa doa. Sebab kita pikir bahwa doa kita tidak akan didengar oleh Bapak di surga. Mari, kita baca di Injil Matius 7-11. Matius 7-11 dikatakan, Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dalam ayat 7 ini dikatakan, kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Sama seperti kita meminta sesuatu kepada orang tua kita. Ya, tapi apakah setiap permintaan kita terus-menerus dikabulkan oleh orang tua kita? Tidak selalu, kan? Nah, orang tua kita tahu yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Nah, kalau orang tua kita tahu yang terbaik untuk kita, apalagi ala Bapak kita di surga. Ia akan memberikan yang jauh lebih baik kepada kita semua. Seperti dikatakan di ayat ke-11. Jadi, tidak ada doa yang sia-sia. Asalkan dilakukan dengan kesungguhan hati. Katakan amin. Yaakobus 5 ke-16b berkata, Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, bangunlah diri kita sendiri di atas fondasi iman yang teguh dan suci. Dan berdoalah dalam nama Allah Bapak, Yesus Kristus, Tuhan kita, dan Ruh Kudus. Percayalah, bahwa Tuhan pasti sudah mendengarkan doa kita. Namun, jika dia belum melawat dan menjawab doa kita, janganlah kecewa. Yakinlah bahwa Tuhan sedang memprosesnya dan memberikan jawaban yang terbaik. Hanya masalah waktu saja, saudara. Jika Tuhan sudah mendengar, tetapi belum menjawab doa kita, maka tetaplah bersuka cita dalam pengharapan. Sabarlah dalam penantian dan teruslah bertekun dalam doa dan percayalah. Terlebih ketika kita meminta pertolongan Ruh Kudus buat kehidupan kita, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Di Lukas 11, ayat ke-13 dikatakan, Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Ruh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya, Tuhan tahu yang terbaik, yaitu Ruh Kudus. Maka kita mendapatkan penolong, kita sungguh mendapatkan penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Katakan, amin. Untuk setiap kita yang belum menerima jawaban doa, Mari, hendalah kita bersabar ya dan menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan lah pasti yang terbaik. Nah, saudara, sangatlah mungkin Tuhan ingin kita membuktikan kepadanya kesetiaan dan ketahanan kita dalam menghadapi masa-masa sukar. Atau mungkin saja Tuhan ingin kita membangun karakter kita lewat ujian yang sedang kita hadapi yang akan membawa kita memiliki karakter sebagai anak-anak Allah. So, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Maka dari itu jangan berhenti berdoa kepadanya. Tuhan Yesus akan melawat dan menjawab doa kita yang tulus, tepat pada waktunya. Doa orang benar pasti menjangkau hadirat Tuhan. Meskipun Tuhan saat ini mungkin belum mengabulkan doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Semua ada waktunya Tuhan. Tetaplah berdoa. Boleh katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Maranata, Maranata, Tuhan Yesus datanglah. Maranata, 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 Maranata. Semua ada waktunya Boeing serangan firma. Sebenarnya, Maranat, Maranata, Maranata, Maranata. Terima kasih juga pasti merasa. Terima kasih serangan t radically bernama,